Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa Menko Marves Luhut Bin Sar Pancaitan bertemu tatap muka dengan pemilik Tesla Inc. Elon Musk di Texas, Amerika Serikat. Dalam kunjungan kerjanya, Menko Marves memaparkan potensial Indonesia sebagai produsen bahan baku baterai kendaraan listrik. Menko Marves meyakini pertemuan ini mampu membawa Indonesia menjadi pemain kunci industri kendaraan listrik internasional. Menteri Koordinator Bidang Kebaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Pancaitan bertemu langsung dengan Elon Musk selaku CEO Tesla Inc. Dalam kunjungan kerjanya ke Texas, Amerika Serikat. Dalam pertemuannya, Menteri Luhut membahas tentang kerjasama Indonesia dengan Tesla Inc. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Elon Musk begitu populer sejak aktif memperkenalkan mobil listrik dan rencananya akan pergi ke Mars dengan roket SpaceX buatannya. Menteri Luhut juga menyampaikan potensi yang dibiliki Indonesia dalam laman Instagram pribadinya terkait bahan baku baterai kendaraan listrik yang saat ini sedang dieksplorasi melalui program hilirisasi mineral. Dalam pertemuan tersebut, Elon berjanji akan mengunjungi Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 14 Mei mendatang saat kunjungan ke negaraan Presiden ke Amerika Serikat yang dibana nantinya akan dijadwalkan untuk mengunjungi langsung SpaceX. Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar dunia di mana pada tahun 2019 Indonesia berhasil memproduksi 29,6 persen dari total produksi nikel dunia. Seperti yang dikutip pada laman bpkm.go.id, ekspor nikel Indonesia pada tahun 2019 mampu mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 37,2 persen dari nilai ekspor dunia. Maka dari itu, Menteri Luhut berharap dari pertemuannya dengan Elon Musk mampu membawa Indonesia termasuk ke dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik internasional. Dalam acara showcase dan bisnis matching tahap kedua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah harus berasal dari produk UMKM. Pemerintah terus mendorong percepatan realisasi peningkatan pemakaian produk dalam negeri secara berkelanjutan. Dalam acara showcase dan bisnis matching tahap dua, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menegaskan, pihaknya tidak akan segan untuk menolak memberikan persetujuan evaluasi APBD apabila pemerintah daerah tidak melampirkan 40 persen anggaran belanjanya untuk produk dalam negeri. Adapun penambahan realisasi 40 persen belanja tersebut juga akan menjadi salah satu indikator kinerja kunci bagi daerah setempat yang akan berimplikasi terhadap adanya river serta panismang termasuk salah satunya yakni pemberian dana insentif daerah. Dan saat ini, Kemendagri bersama dengan Kementerian Keuangan tengah memproses adanya kartu kredit pemerintah yang dimana nantinya dapat digunakan untuk memperoleh jaminan dari pemerintah untuk mendorong kelancaran belanja produk dalam negeri. Pada saat penyusunan APBD, usulan APBD harus ada lampiran yang 40 persen pembelian barang dalam negeri harus masuk dalam lampiran untuk tingkat provinsi APBD-nya ditandatangani oleh Mendagri untuk tingkat kabupaten kota ditandatangani oleh Gubernur di tingkat kami, Kemendagri saya akan menertangani kalau itu ada lampiran 40 persen pembelian barang jasa produk dalam negeri 40 persen saya mau tertahan itu kalau nggak nggak jadi APBD dan untuk teman-teman Gubernur saya minta juga sama saya sudah keluarkan surah edaran kalau nanti kabupaten kotanya terutama Bapadanya harus jeli ini kalau seandainya tidak ada lampiran 40 persen belanja barang produk dalam negeri dalam rencana APBD-nya jangan di-approve jangan di-approve dan nanti kita akan cek juga Sementara itu pemirsa Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkom Info Usman Kansong selaku Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewas LPP TVRI menyatakan pendaftaran seleksi anggota dewas LPP TVRI telah dibuka seleksi akan dilakukan secara daring pertanggal 26 hingga 17 Mei 2022 info detail terkait seleksi ini bisa didapatkan di laman seleksi.cominfo.co.id Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkom Info Usman Kansong selaku Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI tahun ini menyatakan dalam laman siaran perskominfo.co.id bahwa pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas LPP TVRI tahun 2022-2027 akan dilaksanakan secara daring dan bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui laman website seleksi.cominfo.co.id pendaftaran ini pun dibuka terhitung mulai dari tanggal 26 April sampai dengan 17 Mei 2022 mendatang ada pun tahapan yang harus dilalui seperti verifikasi administratif, tes tertulis, asesmen fisikologis, penilaian rekam jejak, dan wawancara ada pun anggota Pansel tersebut dibagi berdasarkan kapasitas serta keahlian di bidangnya masing-masing yang terdiri dari 8 orang yaitu Ismail, Julfan Lindang, J.H. Philip M. Gobang, Ezgi Suyanto, Retnau Kasali, Hermin Indah Wahyuni, dan Pinketri Putra Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspa Yoga mengajak peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui layanan hall center khusus masyarakat bisa menghubungi layanan sahabat perempuan dan anak atau SAPA di nomor 021 129 atau melalui whatsapp di 081 11 129 129 SAPA 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selamat siang ada yang bisa kami bantu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspa Yoga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan call center sahabat perempuan dan anak SAPA 129 Layanan SAPA 129 dapat diakses melalui hotline 021 129 atau whatsapp 081 111 129 129 SAPA 129 memiliki 6 jenis layanan yaitu layanan pengaduan masyarakat pelayanan penjangkauan korban pelayanan pengelolaan kasus pelayanan akses penampungan sementara pelayanan mediasi pelayanan pendampingan korban Selain melalui telpon dan whatsapp Kementerian PPPA juga menerima laporan tindak kekerasan melalui media lain seperti forum online sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional lapor surat hingga pengaduan langsung Layanan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi implementatif Kementerian PPPA yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional lintas provinsi dan internasional Kita ada SAPA 129, call center 129 kemudian juga terkait dengan hal penanganan kasus kekerasan ini di tahun 2021 kita sudah mendapatkan gelontoran anggaran juga DAK yang kita gelontorkan di 34 provinsi 216 kabupaten kota tahun 2021 itu kurang lebih 101,7 miliar dan 2022 ini 120 miliar yaitu adalah untuk pendampingan kasus-kasus kekerasan Ya pemirsa Anda dapat langsung melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ke Kementerian PPPA melalui hotline 021129 Sementara itu pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan informasi penghentian siaran TV analog ke digital di Kepulauan Riau, Patam selengkapnya usai jeda Terima kasih telah menonton!